Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, serta dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Dari nilai kontrak senilai Rp46 miliar, kerugian keuangan negara mencapai Rp21,6 miliar. Dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah. Akibat perbuatan para tersangka, neraga dirugikan Rp21,6 miliar dan nilai kontrak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehancuran ajaran penyembah Trinitas di Indonesia pada tahun 2022 ini betul-betul terpukul mundur dan bahkan mungkin ini adalah tolak ukur di mana kehancuran penyembah Trinitas di Indonesia ini akan betul-betul menjadi sejarah terbaru di Indonesia. Dan seperti yang disampaikan oleh berita barusan itu, terjadi korupsi di tubuh kekristenan sendiri yang dilakukan oleh Bupati Mimika El Tinus Omaleng beserta kroni-kroninya. Disangkakan si Bupati ini melakukan korupsi dana pembangunan gereja di Mimika sebesar Rp21,6 miliar di mana gereja ini dulu direncanakan dan dicairkan ketika pada tahun 2013 kira-kira masih era kekuasaan Partai Demokrat waktu itu seperti yang kita tahu memang Partai Demokrat ini kan korupsinya memang sangat besar ya ketika mereka masih berkuasa di Indonesia. Mungkin juga dana ini dulu digunakan sebagai dana kampanye pada tahun 2014 mungkin masih ada korelasinya ke situ. Rencana pembangunan gereja ini berawal sekitar Rp126 miliar bayangkan untuk membangun gereja di Papua yang sebetulnya sangat sepi penduduknya mungkin memang di sana mayoritas Kristen tapi kita bisa bayangkan betapa besarnya gereja ini nanti jika Rp126 miliar itu betul-betul digunakan semuanya untuk membangun gereja. Tetapi yang namanya dana proyek itu pastilah ada termin. Barangkali dari Rp126 miliar itu tadi masih jatuh termin yang pertama yaitu sebesar 42 atau 46 miliar gitu ya termin yang pertamanya itu sudah mulai dibangun sekitar pada tahun 2014 dan sampai tahun 2022 ini pembangunannya belum selesai-selesai. dan celakanya lagi dari termin yang pertama sekitar Rp40 miliar sekian yang sudah cair itu Rp21,6 miliarnya dikorupsi. Bayangkan orang Kristen melakukan korupsi untuk dana gereja. Ini kan sangat luar biasa. Dan walaupun sudah tahu bahwa itu adalah murni kesalahan karena memang sudah ditetapkan masyarakat di Papua itu masih membela si bupati ini tadi ya karena memang mungkin ajarannya tidak mengajarkan bagaimana cara bersikap yang benar. Berbeda ya. Berbeda ketika ada orang Islam yang melakukan kesalahan apalagi dalam bentuk uang. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur ketika dia disangka dan diketahui telah menipu banyak umat akhirnya apa? Banyak sekali umat Islam yang merespon dan berbondong-bondong melaporkan dia ke polisi karena sudah tahu itu salah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang cara membedakan orang salah dan benar itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Hadis. Sehingga ketika ada umat Islam yang melakukan kesalahan semuanya merespon. Tapi responnya selalu respon yang tidak ada yang membela. Bahkan ada banyak sekali yang melaporkan Ustadz Yusuf Mansur ini ke polisi. Berbeda ketika terjadi korupsi di mimika dana gereja, dana pembangunan gereja yang dilakukan oleh orang Kristen sendiri. Sama rakyatnya justru malah mereka tidak mau kalau Bupati Mimika ini dipenjara. Mereka minta Bupati Mimika ini dibebaskan. Sangat luar biasa. Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara membedakan mana yang hak, mana yang batil. Seharusnya kalau sudah tahu salah, katakanlah salah. Kalau memang salah, katakanlah salah. Seperti kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Siapa yang kemarin itu. Dia dihukum selama enam bulan penjara. Apa ada dari umat Islam yang membela? Tidak, tidak ada yang membela. Biarkan saja kasus itu bergulir bagaimana mestinya. Karena kita tunduk dan patuh terhadap hukum positif di Indonesia. Ketika memang itu sudah salah, ya sudah. Nyatakan salah. Dan kita hanya berdoa semoga si pembuat kesalahan, si Ustadz ini tadi, agar dia bertobat. Dan menjadi lebih baik setelah dia keluar dari penjara. Nah, akhirnya apa? Ini membuka luka lama kembali, ya. Di mana korupsi dana gereja itu tidak hanya terjadi satu kali. Seperti gereja Betani, Surabaya ketika tahun 2013 juga, itu terjadi korupsi oleh pendetanya sebesar 4,7 triliun. Wow, sangat luar biasa. 4,7 triliun itu kalau dibuat beli mulutnya pendeta Saifuddin Ibrahim dan mulutnya pendeta Herikim, wah itu keluarganya bisa kebeli itu. Sama rumah-rumahnya, sama desa-desanya bisa dibeli dengan dana sebegitu. Hanya saja ketika kasus korupsi 4,7 triliun, ya ini luar biasa, besar sekali ini ya, gereja Betani di Surabaya itu tidak terlalu mengguncang publik. Kenapa? Karena dana yang dipakai adalah dana jemaatnya sendiri. Uang yang dikorupsi itu adalah dana jemaat. Ya mungkin dari hasil ngumpulin perpuluhan bertahun-tahun dari berbagai denom, mungkin seperti itu. Sehingga dananya sangat-sangat besar sekali. Ya sangat besar sekali. Ketika itu dikorupsi ya tidak viral. Karena itu uangnya mereka-mereka sendiri. Berbeda ketika Bupati Mimika ini melakukan korupsi. Kenapa? Karena yang dipakai adalah uangnya negara. Uangnya rakyat. Itu semua uangnya rakyat. Bayangkan jika uang ini tidak dikorupsi seperti di gereja Betani itu ya. Misalkan ini tidak dikorupsi, tapi dijadikan untuk mesejahterakan umat Trinitas ya di seluruh Indonesia. Mungkin pendidikan di seluruh Indonesia yang dari yayasan kekristenan ini akan menjadi bangkit. Seperti itu. Karena apa? Karena hampir di semua tempat, hampir di semua wilayah, baik di Jawa, apalagi di Nusa Tenggara Timur. Itu kan tempatnya berkumpulnya orang Kristen itu. Kalau di Nusa Tenggara Timur itu. Nah itu pulau yang paling miskin itu. Populasi umat Kristennya itu sekitar 89 persen. itu Kristen, Protestan, dan Katolik ada di sana. Itu populasi yang sangat besar. Tetapi sampai sekarang, yayasan kekristenannya pun banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena tidak mampu mengumpulkan dana dari para jemaatnya. Dan juga banyak sekolahan-sekolahan kekristenan yang tutup hanya karena kekurangan biaya dan kekurangan dana. Yang namanya yayasan itu kan bayaran gurunya atau tenaga pengajarnya itu kan melalui uang bulanan SPP yang dibayarkan oleh siswanya. Ketika itu tidak ada bantuan dari luar, dari gereja-gereja yang lain, selesai. Apalagi negara kekristenan. Eh, pulau kekristenan di NTT itu kan miskin ya. Pulau miskin sebetulnya. Pendapatannya berapa gitu ya. Akhirnya apa? Banyak yayasan di sana itu yang ditutup. Ini saya tidak membual. Ini saya tidak membual. Saya ambil dari penjelasan pendeta Erastus Sabdono di mana ada orang yang mengaku sebagai kepala sekolah dan merasa sangat sakit hatinya ketika ada yayasan di tempat dia itu mengajar, di tempat sekolah yang dia naungi itu mau ditutup. Karena siswanya menurun dari tahun per tahun. Padahal sekolah hanya baru berdiri 6 tahun yang lalu. Ini saya tidak membual. Berikut ini adalah videonya, tapi sebelum video saya tampilkan, kita iklan dulu apa kata si pendeta Saifuddin. Tidak usah, saudara-saudara tidak usah masuk Kristen. Tidak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen hanya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Biar tahu semuanya. Biar tahu semuanya. Prihatin sebenarnya. Dari pria usia 39 tahun di Kupang. Salom Bapak, maaf sedikit menceritakan. Saya seorang kepala sekolah. Saya seorang kepala sekolah salah satu... Saya tidak perlu sebutkan ya nama sekolah yang nanti dikenal. Yang ahli kabupaten Kupang. Jadi sekolah menengah ke atas ya. Yang didirikan oleh sebuah yayasan Kristen di Kupang. Sekolah ini memasuki tahun yang ke-6. Saya adalah kepala sekolah yang ke-3 mulai kerja tahun ini. Perjalanan sekolah ini kurang lebih 6 tahun jumlah seswa selalu menurun. Prihatin sebenarnya. Ditambah lagi sistem dan manajemen yang kurang mendukung. Sehingga kondisi sekolah yang tidak stabil sampai pembayaran gaji guru pun terlambat, terhambat berbulan-bulan. Ambat berbulan-bulan. Prihatin sebenarnya. Dikarenakan siswa tidak mampu membayar SPP Rp160.000 per bulan sebab kendala ekonomi orang tua. Yang membuat saya kurang puas adalah ketika saya meluduki jabatan ini. Yayasan menaikkan pembayaran administrasi siswa dua kali lipat sebelumnya. Ditambah lagi yayasan ingin menutup atau tidak ingin melanjutkan kelas. Prihatin sebenarnya. Sekarang ini alasannya karena sekolah tidak bisa menghasilkan uang. Dan seolah-olah yayasan ini pun ingin mengundurkan diri dan sepertinya kurang mendukung dan pembayaran gaji guru. Mohon pencerahan Pak Buset. Saya pikir sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh seseorang yang dirinya adalah seorang kepala sekolah dan dia curhat kepada pendeta Erastus Sabdono ya. Dimana memang di Nusa Tenggara Timur ya di Kupang ya ini tempatnya pendeta MYM ini ya. Dan pendeta siapa? Banyak pendeta besar yang dari sana termasuk pendeta Esrasoru gitu ya. Ternyata walaupun sekuat apa mereka berkuar-kuar ya. Walaupun kadang menyudutkan Islam tidak bisa mereka itu mengembangkan atau membuat kekristenan itu berkembang di Indonesia. Kenapa? Karena semakin banyaknya orang yang sadar bahwa Trinitarian itu tidak rasional. Sangat-sangat tidak rasional. Ketika mereka sudah meragukan ajaran mereka atau doktrin-doktrin orang-orang gerejanya ini. Maka mereka berpikir sekali lagi apakah ajaran yang saya terima ini salah atau benar. Ya sehingga kebanyakan saya yakin dari kekristenan sendiri di Indonesia ini sekarang sudah banyak yang agnostik ataupun ateis. Ya syukur-syukur Alhamdulillah jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Demikian saja dari kami wabilai tofik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencerahan-pencerahan yang tidak bisa saya jawab ya. Karena saya tidak tahu lengkap posisi keadaan sekolah ini. Terima kasih telah menonton!